Saya dibesarkan dari sebuah keluarga besar. Saya bersepuluh dalam satu keluarga. Dan kami biasa dididik oleh orang tua saya untuk selalu memikirkan orang lain. Karena bagaimana sepuluh anak ini tidak saling selama berebut, berantem. Ini penting sekali di dalam membentuk sikap saya. Itu adalah cita-cita saya IMF. Dan mereka juga bercita-cita untuk membuat dunia itu makmur, stabil, dan adil. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada di dalam IMF adalah sesuai dengan tujuan kita untuk membangun Indonesia yang juga sangat heterogen, inklusif, dan memiliki keinginan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bersama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.